cara download kartu ASN virtual dan juga cara untuk mendapatkan akunnya yang belum memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini kita akan membahas tentang kartu baru yang kalau dulu itu kartu pegawai sekarang adalah kartu ASN virtual yang Hai teman-teman belum dapat silakan untuk mendownload caranya adalah seperti ini silakan teman-teman simak ya tentu untuk data kita semua ASN baik PNS maupun B3k itu semua data itu ada di myshap BKN ya di sana kita dalam beberapa dekade kita akan update secara mandiri Nah itu ada di situ yang baru ya Mari kita mulai ya itu dari apa ya jadi Firefox atau Chrome atau apalah kita tuliskan myshap nah ini ya myshap BKN QID kita buka di sini nah ini ya yang pertama nip kita masukkan beserta passwordnya ya lalu kita login nah setelah kita login ini teman-teman kita nih di tampilan depan sendiri itu sudah ada tulisan memperkenalkan kartu ASN virtual format baru dari kartu sebelumnya dengan penyegaran dan bagian foto dilengkapi dengan QR kode sebagai validasi dari ASN maaf teman-teman saya agak seriawan ya jadi jadi bicaranya agak-agak ditahan dikit seriawan di lidah dan di bibir luar biasa Nah jadi ini teman-teman klik virtual disini ini nah ini teman-teman terus kalau sudah ini ini ada download print ubah foto ya teman-teman kalau melihat fotonya pengen dirubah ya tinggal diklik disini nah ini pilih foto atau cari foto yang paling bagus disini ya misalnya ya ambil fotonya klik tambahkan gitu di sini untuk keterangannya gunakan foto portai dengan background transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan kanan pastikan pencahayaan dan kualitas baik gunakan revolusi 450 kali 575 pixel terus gunakan format png dengan ukuran maksimum 2mb ya teman-teman terus kalau sudah kan tinggal ya tinggal di download download print atau foto contohnya ini nih Nah ini teman-teman bisa langsung dicetak disini ini adalah contoh yang foto yang belum dirubah tapi teman-teman bisa gantikan dengan foto yang pas yang bisa kelihatan semuanya mukanya dan menghadap ke depan gitu teman-teman terus ada yang nanya kalau ASN baru ya BCPNS maupun B3K lalu dari mana kita mendapatkan akunnya ya kita riset teman-teman kalau belum belum memiliki akun saya coba longword ya Nah kalau teman-teman belum memiliki akun ya tidak tahu passwordnya apa hanya teman-teman tinggal klik lupa password nah ini masukkan nip ya ini teman-teman nip teman-teman ini ini adalah nih pegawai toni btk untuk d3k terus alamat email ini adalah alamat email waktu teman-teman mendaftar untuk ASN Nah setelah teman-teman masukkan di sini terus klik lanjutkan maka teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi dari maisha BKN ke email itu memberikan token Nah setelah ini akan muncul di halaman baru yaitu password baru ketik password baru lalu ketik tokennya gitu teman-teman dan setelah itu maka akan memiliki password yang dibuat tadi teman-teman nah sangat mudah kok teman-teman sangat mudah sekali silahkan dipraktekan dan siap kartu ASN virtual siap untuk digunakan bagaimana mestinya kita cek teman-teman ya saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax